Good night, good night Yo ampun, parut Lu gimana sih, bukannya nungguin kita lu marah santai-santai disini Mereka malah asik-asik nyampe ngopi tanpa ada berita tentang si dewa itu ada dimana Mereka malah leha-leha gitu kan gue gak enak Gue gak enak sama klien, gue gak enak sama gigi Gue gak enak sama lu guys yang ada di rumah, iya lu, lu yang lagi nonton Lihat nih tato gue Capek kok, capek ngomong Nah pada saat kita kesel, akhirnya kita memutuskan untuk mencari lagi target kita yang bernama dewa Apa kabar lu? Udah tenang ya, tenang ya, tenang ya Gue juga baik Eh, mau ngobrol aja, apa kabar sih lu? Dewa, dewa, dewa Kita tanya sama mungkin petugas kebersihan yang ada disana Oh mungkin dia lewat sini gitu ya Tahan dulu, biar dulu lewat Pada saat itu kita jalan, kita cari kesana kesana kesini, sampai akhirnya kita memutuskan untuk menanya sama tukang sapu di pinggir jalan Parlos, 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 ini los Tidak di malak, sama ngapang kamu ya? Iya, iya, iya betul, betul Iya bang kamu, bang kamu kape Iya, 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 iya Eh, boleh Iya, kamu kenal aku? Oke, aku terkenal Eh, kamu, kenapa kelar? Tunggu, ini, ini kapan masalahnya? Cepetan kasih tau dong Oh iya, iya, iya Oh iya, tanya, tanya Lihat fotonya baru, tarik, 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 tarik Nggak apa-apa, mungkin ini petugas kebersihan yang suka halu, tapi kita mau nanya ini serius Karena kita lagi cari target, kita mau tahu keberadaan orang ini, pernah lihat nggak? Namanya Dewa Kita tanya sama dia, mbak, tahu nggak di mana orang ini, atau mbak pernah lihat nggak orang ini? Terus dia langsung Tau nggak mbak? Atau pernah ke tempat ini? Iya, 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 iya Tiba-tiba, tukang sapu itu nangis jerit, sampai duduk di tengah jalan raya Gue, Omo, dan klien kita Kelara, itu sampai kebingungan, yang kita nggak tahu harus ngapain gitu Mbak, nanti dulu, sabar, 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 sabar Ini ada apa ini? Ini ada apa? Ini kamera kenapa? Ini kamera ada apa? Di sini, di sini, di sini Kesini, kesini, kesini Ini beri mantan aku Eh, mbak, mbak, jangan lalu ya Ternyata dia bilang dia inget mantannya Oh my god Terus, gue ngeliatin foto, lu inget sama mantan, lu so what gitu, nggak ada hubungannya sama gue sama sekali Hmm, nyangkut Oke, yaudah gini, gini, ini handphone saya balikin Handphone balikin, handphone, balikin, bapak, balikin, bapak, balikin, bapak, bapak Kita kejar-kejaran, karena handphone gue diambil sama dia Gue tarik handphone gue, dia tarik handphone gue, kita tarik-tarikan segala macem Dan kita muter-muter di tiang, udah kayak, nggak ngerti, gue udah kayak Tom & Jerry sama dia Nah, itu bikin capek banget, tapi gue nggak tahu kenapa ya Pada saat gue ngeliat tukang sapu itu, kok gue jadi nginget masa lalu gue ya Masa lalu gue di saat gue bernyanyi dan menang Tapi, yaudahlah ya, mungkin hanya ada sesama Itu bukan mantan mbak, itu pacar saya, saya lagi nyari dia sekarang Mbak, sini dong Pasti dia, atau mungkin udah betul-betul kecewa sama mantannya Kemudian dia teringat kembali sama mantannya Dan ini yang membuat pekerjaan kita jadi semakin rumit Oke, klien gue yang mana? Yang ini Yang ini Oh, maaf Habis dari tadi nggak keliatan Gini, yaudah, pokoknya mbak pernah ngeliat nggak orang ini Mantan saya mbak Tapi saya nggak pernah liat dia lewat sini Nggak pernah liat? Mungkin ya, mending kita muter ke sana Kita cari lagi Yaudah Ikut nggak? Ikut nggak? Nggak usah Nggak usah Kamu jaga Masa yang asli sama parodi ikut semua Ayo kita ke sana Ayo, salam buat cherry bell ya Salam buat cherry bell Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Dan kembali kepada penyelidikan gue Bersama dengan Komo dan pelayan gue Clara Dan tim KP Oke, gengs Kita udah tau dimana posisi dewa Tapi kita harus nyari dulu Mending kita tanya sama Anak Ada anak kecil ini Ayo cepetan dong Eh, kita tanya Buruan semuanya sini Dek Kamu lagi ngapain? Lagi main aja Iya Sendirian Oh, kasian banget ya Ini temen kamu Udah, udah Langsung 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 Dimana orangnya? Terus dia bilang Orangnya ada di Tuh Terus gue langsung Waduh Teret Gitu, gengs Semuji Semuji Jangan sampai ketahuan Kita gimana nih? Lagi buruan kesana Lagi buruan Bener dong Itu adalah dewa Target kita yang kita cari Kita lari Kelimpungan Panik Yang bener-bener panik banget Kita ketemu mobil Berwarna biru Kemudian kita masuk Dan ternyata Yang gua pikir itu adalah Mobil dari Tim KP Ternyata itu bukan Itu mobil orang lain Aduh Benung Lu produser Lu produser Kok ga ada Gue ga ada Gimana sih Kok mau gimana dong nih? Eh, udah deket lagi Kita harus ngapain nih Diam Diam Manikin challenge Kita langsung manikin challenge Untungnya Mungkin otaknya dewa juga setengah Jadi dia ga begitu ngeh Kalau kita Itu jadi patung Pura-pura aja, gengs Abis itu akhirnya Target kita langsung pergi Disitu kita baru sadar Kalau kita kehilangan Klien kita yang bernama Clara Udah jauh? Udah jauh? Udah jauh Hah Kita lebih kayak Chris Dangdut Tadi bukan manikin challenge Heeh Gimana dong nih? Clara Clara sama si Carlos mana? Itu apa-apahan tuh maksudnya Carlos Carlos Lu gimana sih? Menenangkan Ya lu jangan modus kayak gitu dong Menenanginnya Ya lu jangan modus kayak gitu dong Menenangin gak pake Menenanginnya Dia terus di modus Eh Clara Clara Dia terus di modus Carlos selalu mencari kesempatan dalam kesempitan Disini dia mencoba menenangkan Clara Tapi masalahnya adalah Keliatan banget kalo dia lagi modus Makanya dia langsung gua sikat Oke Ha Apaan sih? Ada bulu di lingkung gua geng Gua gak tau ini tumbuhnya kapan Eh Oke geng sekarang kita sedang menuju ke sebuah tempat Stop pak Stop disini pak Oke Stop disini aja pak Pelan 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 Aduh kenapa sih lu kena terus Sabar 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 Tenang 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 Udah kena kepala Kena hati Gua tau banget gimana perasaan lu Tapi yang paling penting Sakit disini Sabar Lu tenang tenang Tim KP pasti akan nolongin lu Tapi disini gengs Kita lagi ngeliat Dimana kita akan melakukan pengintaian Oke Nih Jadi kita udah punya alat kayak begini Untuk biar kita semua bisa mendengar dan melihat sekaligus Apa yang sedang terjadi di dalam sana Pada saat kita sampai di sana Akhirnya kita memata-matai Dengan kita suruh temen kita Varlos Untuk masuk lebih dekat mendekat ke target kita Supaya kita bisa denger suara Apa kira-kira yang diomongin sama si target kita gitu Varlos lu lebih masuk lagi, lebih berani lagi Ini udah mau deket mau Ini mau Ya lu harus lebih berani lagi Kalau gak gitu kita gak kedengeran apa-apa Gue ada kesalahan Lu santai dong Mau lu santai dong Eh 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 Ma Ma Lu nafas Gue cuman kesel aja Enggak dia emang suka kayak gitu orangnya Udah biarin aja Eh Clara coba lu telepon cowok lu Eh ini bunganya jangan dibikin-bikin gini dong Dia emang gitu Jangan ini jangan gitu ya Itu trademarknya dia Udah biarin aja Gimana kalau misalnya lu telepon cowok lu Gimana kalau misalnya lu telepon cowok lu Oh iya pengen-pengen dulu Oh iya bener juga ya Lu telepon cepetan Gue ada pikiran untuk Kenapa lu gak nelpon gitu Lu gak nelpon cowok lu gitu Pada saat dia coba nelpon Kita ngeliat pake mata kepala sendiri Kalo si dewa itu nyuruh Mas Ya Hah Loh Kok malah pelayan yang disuruh ngangkat Angkat lagi apaan Angkat lagi apaan Lu mau ngomong deh Halo Ah Ah Nah Nah Dan anehnya pelayan tersebut Itu gak ngomong pake bahasa Indonesia Melainkan pake bahasa Arab Akhirnya karena Clara itu gak ngerti bahasa Arab Dia kasih ke gua Karena gua pernah jadi TKW Selama 3 tahun waktu itu di Arab Tenaga kerja wartawan Gua dulu waktu itu jadi reporter disitu Oke Tapi Buat lu semua geng mungkin yang gak ngerti Nanti akan dibikinin subtitle di bawah situ Oke Karena tim KP Pasti akan menyiapkan Untuk kalian supaya mengerti Ini Kan dia Kita ang-kotong Kata Tenggup Sini Kata Kata Kal Grandma Kata Kata Kenapa Kata 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 Terima kasih Mas Mas, kalian mau mesen? Oh, mesen penuhnya. Terus tiba-tiba dia mesen makanan banyak banget. Tuh, tuh, tuh. Ternyata banget pesan makanannya. Yaudah, gapapa. Mungkin dia emang lagi lapar karena belum makan dari SD. Lihat dong, dia lagi nungguin orang itu. Ya gue tau, tapi kan kita gak tau siapa yang ditunggu. Lu gak bisa langsung ngejudge gitu aja dong. Siapa tau adenya, kakaknya, atau keluarganya yang ditunggu janjian. Tuh, 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 tuh. Hai, Dewa! Ini siapa? Dipikin, dipikin! Jangan-jangan seorang lo mau dimakan sama dia. Oh my god! Oh no!